Perseteruan di tubuh Partai Golkar masih terus berlanjut. Kubu Agung Laksono melaporkan pencurian sejumlah dokumen Partai Golkar yang dilakukan Kubu Abruzal Bakri ke Polda Metro Jaya. Sejumlah pengurus dari DPP Golkar yang dipimpin Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Melkiades Lakalena, mendatangi kantor kepolisian Polda Metro Jaya. Melki mewakili Kubu Agung Laksono melaporkan adanya temuan tindak pencurian dokumen yang dilakukan Kubu Abruzal Bakri. Dokumen yang dicuri Kubu Abruzal adalah milik Mahkamah Golkar yang tidak bisa sembarangan dikeluarkan pihak mahkamah sebagaimana diatur dalam mekanisme Partai. Dokumen itu juga digunakan sebagai alat bukti Abruzal Bakri dan Idrus Marham dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Dokumen itu berisi mandat para peserta Munas Golkar di Ancol, Jakarta Pusat dan diambil Kubu Abruzal Bakri tanpa sepengetahuan dan legalisasi Ketua Mahkamah Partai Golkar. Intinya bahwa ada modus bahwa ada proses pengambil alihan dokumen partai diambil atau dicuri oleh atau diambil oleh kelompok dari Pak Abruzal Bakri dan Pak Idrus Marham kemudian data yang diambil itu kemudian sebagian itu dipergunakan di Jakarta Utara dan sebagian lagi dipalsukan.